Hari ini kita akan belajar untuk menaik dan menurunkan pH air pH air itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman Ingat sebelum lanjut, di subscribe dulu Kemudian tekan tombol loncengnya dan jangan lupa di like Oke, kita lanjutkan ke videonya Masing-masing isi hampir penuh Kemudian kita cek pH-nya Nah, untuk ngecek pH harus punya pH meter seperti ini Yang biasanya kalau beli online banyak Kemudian bisa satu paket dengan CDS-nya Biasanya dijual satu paket lebih murah daripada beli satuan Kita coba ukur Untuk pH yang nanti kita perlukan adalah pH 6 sampai 6,5 Jadi pengukuran pH ini biasanya dilakukan setelah ditambahkan larutan nutrisi Hasilnya berhenti di 7,3 Jadi sekitar 7 lebih sedikit Bahan-bahan yang diperlukan Yang pertama adalah soda kue Soda kue atau baking soda Ini biasanya terbuat dari sodium bicarbonate Atau terbuat dari natrium bicarbonate Nah, ini dia bersifat basah Artinya kalau kita mempunyai air baku atau larutan nutrisi itu bersifat asam Jadi 7 ke bawah pH-nya Untuk menaikannya Kita menggunakan soda kue ini Nah, seperti tadi Airnya sudah diukur sekitar 7 Jadi kalau kita ingin menaikannya Kita tambahkan soda kue ini Penambahannya biasanya dilakukan sedikit demi sedikit Atau Soda kuenya ini dicairkan dulu Jadi diaduk dengan air Kemudian dituang ke larutan nutrisi Untuk percobaan ini Kita masukkan langsung saja di sini Nah, jangan sampai terkecoh antara soda kue ini dengan baking powder Baking powder juga terbuat dari natrium bicarbonate Atau sodium bicarbonate ini Biasanya dikombinasikan dengan bahan yang lain Sehingga dia memiliki sifat asam Tidak sifat basah Kalau soda kue ini dia sifatnya adalah basah Jadi otomatis ini biasanya dipergunakan untuk menaikkan pH-nya Setelah soda kuenya dimasukkan Kita aduk Nanti di tandonnya juga sama perlakuannya Itu harus diaduk terlebih dahulu Kita coba ukur pH-nya akan naik Tadi sekitar 7,1 Sekarang menjadi 7,5 Jadi hasilnya adalah 7,67 Sekarang untuk menurunkan pH Jadi di sini kita coba Untuk menurunkan pH Kita memerlukan Air sur Ini merupakan air aki sur Bisa diperoleh di tempat servis sepeda motor Cara penggunaannya Biasanya untuk 5 ml Dicampur dulu ke 1 liter air Baru kemudian diaplikasikan di penampungan Untuk sekarang saya coba aja langsung Kita lihat Seberapa banyak pengurangannya Kita tuang sedikit aja Selanjutnya jangan lupa diaduk Setelah itu kita tes dengan pH meter Bisa dilihat pH-nya sangat cepat turunnya Jadi untuk pengaplikasiannya Biasanya Air sur ini dicampur dulu dengan Air biasa Sebanyak 1 liter Dengan perbandingan air surnya 5 ml Kemudian Air biasa 1 liter Setelah itu Baru di Aplikasikan Ke bak penampungan Oke cukup untuk hari ini Jadi untuk menurunkan pH Kita bisa menggunakan Air sur ini Atau Jika ingin menaikkan pH-nya Kita bisa menggunakan Ini Ya soda kue Selamat mencoba Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Jika ada pertanyaan Comment di bawah Nanti kita bahas bersama Sampai jumpa Bye-bye Salam Hintrofonik Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa